Intro Terkait kabar masuknya virus COVID-19 varian baru, yakni COVID-19 B.1.1.7 ke Indonesia, menjadi perhatian bagi berbagai kalangan, salah satunya tim Satuan Penanganan COVID-19, Kota Tarakan. Namun demikian tim gugus tugas menyatakan belum ada laporan mutasi masuk virus tersebut, Kota Tarakan. Dunia kesehatan akhir-akhir ini, khususnya di Indonesia kembali dihebohkan dengan beredar kabar bahwa muncul virus COVID-19 varian baru, yakni COVID-19 B.1.1.7. Bahkan dikabarkan virus tersebut telah masuk ke Indonesia. Mutasi B.1.1.7 ini pertama kali ditemukan di Inggris dan telah menyebar ke beberapa negara lainnya. Dan dampak dari informasi tersebut ternyata membuat kekhawatiran masyarakat di Tarakan, terutama akan munculnya virus ini di Kota Tarakan. Namun demikian, jurubicara tim Satuan Penanganan COVID-19, Kota Tarakan, mengatakan saat ini belum ada laporan virus mutasi B.1.1.7 yang masuk ke Kota Tarakan. Tim Satuan Penanganan COVID-19 Tarakan juga mengimbau kepada masyarakat. Agar tidak panik menanggapi informasi tersebut. Hal terpenting saat ini yang harus dilakukan adalah tetap menjalankan protokol kesehatan.